Intro Setelah sebelumnya Komisi Independen Pemilihan Kota Loks Maweng hanya dianggarkan 17 miliar oleh Pemko Loks Maweng dari 24,9 miliar yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang Setelah bertemu dengan Ketua TAPD Kota Loks Maweng, T. Adenan yang juga menjabat sebagai sekda Kota Loks Maweng pada tanggal 3 November lalu disepakati bahwa pemerintah Kota Loks Maweng akan menganggarkan dana 22 miliar rupiah untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 mendatang Menurut Abdul Hakim, meski dana yang disepakati tidak sebesar yang diajukan sebelumnya tapi dengan rasionalisasi di beberapa item maka dengan dana 22 miliar rupiah pelaksanaan pilkada tahun depan bisa dilaksanakan secara maksimal Pada tanggal 3 kemarin kita sudah bertemu dengan tim TAPD Pemko Loks Maweng dengan Ketua TAPD Bapak Sekda Kota Loks Maweng, Bapak T. Adenan beserta timnya asisten Pak Moksalmina dan juga Pak Syed Alamul Fikan dalam pembahasan tersebut kita finalisasi pada akhirnya kita mengusulkan sebesar 22 miliar dan ini sudah disetujui oleh Pemko hanya pada tahun ini Pemko hanya menyanggupi sebesar 6,8 miliar yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dari Mendagri tentang pendanaan atau penganggaran pelaksanaan pilkada kebupaten kota dan juga provinsi harus menyediakan anggaran sebesar 40% dari kebutuhan yang sedang disepakati jadi kalau kita melihat nilainya seharusnya dengan nilai kesempatan sebesar 22 miliar Pemko seharusnya menyediakan di tahun 2023 ini 40%nya sebesar 8,8 miliar Ketidak kekurangan 2 miliar Ketidak kekurangan 2 miliar Namun di dalam kesepakatan pada kemarin itu Pemko menyanggupi sisa kekurangan pada tahun 2000 yang semestinya mereka anggarkan di tahun 2023 ini akan dialokasikan pada tahun 2024 Setelah kita melakukan rasionalisasi dan finalisasi anggaran dan juga ada sharing dana provinsi ini sudah bisa kita laksanakan minimal kita sudah bisa menyelenggarakan ini dengan baik beberapa program yang kita usulkan yang sebelumnya tidak bisa tercover dengan dana sebesar 17 miliar Insya Allah kalau sebesar dana sebesar 22 miliar ini kita sudah bisa melaksanakan ini dengan maksimal Dari Loks Mawwe, Denny Mukhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh Dari Loks Mawwe, Denny Mukhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh